Pembalap Formula One Indonesia, Rio Haryanto akan kembali terjun ke sirkuit balapan F1 pada Minggu 1 Mei 2016. Sirkuit Sochi Autodrome Rusia akan menjadi ajang adu cepat Rio dengan 21 pembalap F1 lainnya di seri keempat Formula One. Bagi Rio, sirkuit Sochi Rusia pernah menolahkan kenangan manis. Ya, di lintasan tersebut tahun lalu, Rio menjadi runner-up pada ajang adu cepat mobil di Gala GP2. Karena itu, kenangan Rio pada tahun lalu di sirkuit Sochi diharapkan dapat kembali menerahkan prestasi membanggakan di tahun ini. Tentunya pada level balap yang lebih tinggi, yakni Formula One. Rio bersama tim dari Menor Racing telah sampai di Rusia pada selasa sore 26 April 2016 dan disambut oleh staf KBRI Rusia. Tiba di negeri pecahan Uni Soviet, pemuda asal Solo Jawa Tengah ini langsung menyapa dan meminta dukungan dari masyarakat Indonesia lewat akun media sosialnya. Tentunya dari Mosco, saya sekarang sudah sampai di sini, tolong ke dukungan saya buat bikin ini. Terima kasih. Rio pun menyempatkan melihat dulu sirkuit Sochi sebelum ia melakukan sesi latihan pada hari Jumat ini. Halo dari Sochi, di mana Sochi adalah tempat Olympic Games di tahun 2014. Dan sekarang menuju ke sirkuit jalan kaki. Pastinya, masyarakat Indonesia akan memberikan dukungan penuh bagi Rio, yang menjadi orang pertama di negeri ini yang tampil di ajang balap bergengsi Formula One. Dukungan masyarakat terhadap Rio tak hanya sekedar doa ataupun beragam ucapan harapan, tapi juga menyisikan uang yang dikirim melalui program SMS untuk Rio. Ya, meski pembalap berusia 23 tahun itu sudah mendapat sponsor dari salah satu BUMN dan perusahaan Boku, namun tetap saja masih ada kekurangan yang harus dibayarkan Rio kepada Menor Racing, yang besarnya mencapai 9,75 juta euro. Kekurangan itu harus dilunasi Rio tepat waktu pada tengah musim ini. Jika tidak pembalap potensial Indonesia ini, terancam tidak bisa ikut balap di sisa F1 2016. Dengan niat yang sama, maka tidak ada sesuatu yang bisa, yang tidak disisikan dengan baik. Semoga ini menjadi pintu pertama bagi, apa namanya, bagi bantuan kita kepada Rio. Karena Rio tidak untuk Rio, tapi Rio untuk beragam. Terima kasih.